Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau kalian guys Cara untuk meningkatkan sistem kinerja Android di HP kita guys ya Dan cara ini tuh sangat bagus sekali guys Buat kalian yang sering menggunakan HP kalian itu untuk bermain game ya guys ya Dan untuk kebutuhan lainnya juga guys, pastinya Dan cara ini tuh tidak perlu akses root ya guys ya Jadi kalian itu nggak perlu root HP kalian guys Jadi ini tanpa root Oke guys, jadi buat kalian yang mau tau caranya ya guys ya Kalian bisa simak aja video tutorialnya Tapi buat kalian yang nggak mau coba ya guys ya Kalian bisa skip aja video ini guys Seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini udah ada sebuah file zip Nah ini tuh bahannya ya guys ya Nah buat kalian yang mau download Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi guys Jadi disini kita ekstrak dulu ya guys ya Filenya guys Nah seperti ini guys Nah kita ekstrak dulu ya guys ya Nah kalau udah kita ekstrak nanti bakalan muncul folder baru yang di atas ini ya guys ya Yang ini guys Jadi disini kita buka aja foldernya seperti ini ya guys ya Nah disini guys Oke guys, jadi disini kita itu menggunakan aplikasi magis no root ya guys ya Dari channelnya link tweak guys Dan cara ini itu tanpa harus fold HP kita guys Nah buat kalian yang mau coba Kalian bisa coba aja di HP kalian Buat kalian yang gak mau coba Kalian bisa skip aja video ini ya guys ya Dan abaikan aja guys Jadi disini guys Pertama-tama kita itu install aja dulu aplikasi magis no rootnya ya guys ya Walaupun kedengaran konyol ya guys ya Ini magis tapi no root Tapi gak apa-apa guys Disini kita coba aja ya guys ya Nah buat kalian juga yang mau coba Kalian bisa coba di HP kalian Tapi buat kalian yang gak mau coba Kalian bisa skip aja video ini Nah jadi disini guys Kalau ada tampilan seperti ini ya guys ya Aplikasi berbahaya di blokir Jadi kalian klik aja di bagian ini ya guys ya Terus kalian klik aja tetap install Jadi kalian gak perlu khawatir ya guys ya Aplikasi ini tuh aman guys Nah kalau udah seperti ini Sudah terpasang kalian klik aja selesai guys Terus disini kita keluar aja di Sebelum guys Nah disini guys yang perlu kalian perhatikan ya guys ya File folder ini Di dalamnya itu ada Satu buah aplikasi magis no root Dan juga sistem tweaknya ya guys ya Yang ini guys Jadi yang ini itu kita gunakan nanti Di aplikasi magisnya ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke jadi disini kita keluar aja Dari aplikasi ZRC per HP kalian guys Dan kita cari aplikasi magisnya Oke guys jadi ini adalah aplikasi magis no rootnya ya guys ya Nah kalau udah kita install tadi Disini kita langsung aja buka aplikasi magisnya guys Nah jadi disini kita tunggu sebentar ya guys ya Prosesnya guys Sampai kita itu masuk ke dashboard Dari aplikasi magis ini guys Oke guys jadi untuk tampilan dari aplikasi magisnya ya guys ya Untuk tampilan home nya itu seperti ini ya guys ya Disini ada beberapa tombol ya guys ya Nah disini itu ada home Ada super user Dan ada modul ya guys ya Nah disini kalian juga bisa setting Ada setting di atas ini ya guys ya Yang ini guys Nah jadi kalian bisa setting custom tema ya guys ya Nah kalian bisa cek aja sendiri Tapi disini gue cuma mau kasih tau Cara untuk memasang script tweaknya yang tadi ya guys ya Yang udah kita ekstrak di aplikasi ZRC per HP guys Nah yang ini ya guys ya Yang ini guys Nah tadi itu kan kita udah ekstrak file ini ya guys ya Yang ini kita udah ekstrak Nanti itu kalian buka aja Nah di dalamnya itu ada file scriptnya yang ini guys Jadi disini kita itu bakal pasang Di aplikasi magisnya Nah jadi disini kalian itu Langsung aja klik di bagian install ya guys ya Di bagian home ya guys ya Kita masuk ke bagian install yang ini guys Terus disini kalian klik aja izin kan guys Dan disini kalian klik aja next Nah terus disini kalian centang Di bagian select and patch file ya guys ya Yang ini guys Nah terus disini kalian cari aja filenya Yang udah kita ekstrak tadi guys Disini kalian masuk aja ke garis 3 ya guys ya Terus kalian masuk atau scroll aja dulu ke bawah Seperti ini Kita masuk ke ZRC for guys Dan disini kalian cari aja file yang udah kalian ekstrak tadi Nah yang ini ya guys ya Jadi kalian klik aja seperti ini guys Nah kalau udah kalian klik ya guys ya File tweaknya Kalian tinggal klik aja let's go Dan disini kita tunggu proses flashnya ya guys ya Flashnya guys Nah jadi disini kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai ya guys ya Sampai benar-benar sukses guys Jangan di close ya guys ya Aplikasi Z apa Majis ini jangan di close Supaya proses flashnya itu Sampai sukses sampai selesai guys Jadi gak boleh di close Kalian tunggu aja disini ya guys ya Sampai selesai guys Oke guys jadi disini proses flashnya udah selesai Disini keterangannya udah done Dan all done Artinya udah selesai Nah jadi disini guys Kalian itu tinggal masuk lagi ke aplikasi ZRC for kalian ya guys ya Kita itu bakal mencari file AMG nya Nanti kita pindahkan ke file Android di HP kita ya guys ya Jadi disini kalian masuk aja ke Ada sini kita masuk ke memori perangkat guys Nah file AMG nya itu guys Dia itu masuk ke folder download ya guys ya Folder yang ini guys Semua HP itu pasti ada folder download ini ya guys ya Kalian masuk aja ke sini Nanti itu bakalan ada file yang seperti ini guys Nah yang gue tandai ya guys ya Majis Patches ya guys ya Sebelumnya itu gak ada Kalau kita itu udah flash tadi ya guys ya Di aplikasi Majis nya seperti ini File AMG nya itu bakalan muncul disini ya guys ya Jadi seperti itu guys Jadi disini kalian tahan lama aja Kalian tandai dulu seperti ini ya guys ya Kalian tahan lama aja filenya seperti ini Kita klik aja cut atau potong ya guys ya Nah seperti ini Kita masuk ke atas lagi Kemori perangkat Terus ke Android guys Nah filenya kalian pastikan disini ya guys ya Kalian klik aja tombol hijau yang ada di bawah ini guys Nah seperti ini Kalau udah seperti ini udah selesai guys Nah selanjutnya guys aplikasi Majis itu guys Supaya bisa berjalan tweaknya di HP kalian ya guys ya HP kalian itu harus di restart atau dinyalakan ulang guys Jadi kalau udah kalian selesaikan tahap-tahapnya semuanya ya guys ya Kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian guys Kalau udah kalian nyalakan ulang Udah selesai Jadi seperti itu guys ya Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Aplikasi Majis Norut ini dan juga file tweaknya Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye